Nah sekarang kita sajikan Daun singkong tumbuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Buat sahabat mam ani dimana saja berada Semoga sahabatku semua Ada dalam keadaan sehat dan selalu mendapat Risky yang berlimpah Salam sehat dari mam ani amin Yang baru menemukan channel mam ani Jangan lupa ya guys di like di subscribe Di komen dan di share Klik juga belnya guys biar sahabatku mendapat notifikasi Kalau mam ani ada mengupload video yang terbaru Oke sekarang mama mau masak ini guys Daun singkong tumbuh Mama udah beli 2 ikat daun singkong Sama ini guys nih Rimbang Rimbang Di tempat kalian apa namanya ya Pasti setiap daerah namanya beda-beda Komen ya guys di kolom komentar Apa namanya di daerah kalian Kalau mam ani bilang mam ani itu kan orang karo guys Mam ani asal medan tapi menetapnya di bogor Orang karo bilang ini bungke Sama ini guys nih Kembangnya kalau mama bilang orang karo bilang ini kembang cekala Tapi ada bilang rias Kolom juga ya guys di kolom komentar Apa namanya ini dan apa namanya ini di daerah kalian Ini aja bumbunya sama jahe jahe 2 cm sama bawang putih guys Bawang putih ini mama pakai kecil-kecil ada 5 Udah bumbunya ini aja simple Sama santan mama pakai lapatnya 1 Penyedapnya nanti mama pakai rohiko Sama gula pasir nanti setengah sendok teh garam Udah itu aja guys bahannya Sekarang langkah pertama Langkah pertama ini daun singkong Kita petikin dulu Nah sekarang guys ini daun singkongnya tadi Kita petikin daun singkongnya Selesai di petikin nanti Kita cuci Mama udah beli daun singkong tadi 2 ikat Selesai di petikin begini Nanti kita cuci Baru kita tumbuk Daun singkongnya gak ini banget guys Gak begitu Subur karena musim kemarau Di Bokor juga musim kemarau Gimana di daerah Kelian pasti musim kemarau juga kan Kayaknya rata di Indonesia musim kemarau Dari daun singkongnya Dari daun singkongnya Dari daun singkongnya ini dapat segini guys Gue ikat tadi mama beli ini dapatnya segini Daun singkongnya sekarang kita cuci Sekarang daun singkongnya kita kesiniin guys Kita tumbuk aja Kalau gak ada lesungnya begini bisa Bisa dibatu juga bisa ya guys Dibatu juga bisa ditumbuk Tapi kalau di blender jangan di blender Kalau di blender itu terlampau halus nanti dia Jadi teksturnya Ilang ini jahe Sama iris ini saja Kita masukkan ke sini Jahe Ini juga Bawang putih Masuk Kalau ini nanti bulat-bulat aja ya guys Kita petik-petikin nanti begini Rimbangnya nih Kita petikin aja begini Nanti dicuburin aja Kalau ini jangan ditumbuk Kalau takotaknya Kalau ini Kita tumbuk aja nih Ini kecombrangnya tadi guys Nih Kita masukkan ke dalam Kita tumbuk Kalau ini Daun singkongnya semua Sekarang kita tumbuk Kalau gak ada tumbukannya di rumah Bisa juga giling di batu ya guys Asal jangan di blender aja Kalau di blender terlampau halus Lagian gak enak Kalau di blender Mendingan ditumbuk begini Dilesung Atau di batu Ini udah halus guys Daun singkongnya Yang ditumbuk Bisa kita cuarin Nih begini jadinya guys Halusnya Kalau ini kita petikin aja nih guys Ini jangan kita tumbuk Ini jangan kita tumbuk Kita petikin aja Dari tangkehnya begini Nih Nah sekarang santannya udah mendidih ya guys Sudah mendidih Kita masukkan Kita masukkan ini Rimbangnya Rimbang atau takoka Atau bungke Kita masukkan lagi Sudah masuk Kita tunggu Mendidih lagi Kalau udah mendidih Udah bisa kita angkat guys Jangan lama-lama juga Kita tes rasa dulu Enak guys Seger Kurang garam Kurang garam Dikit lagi Kita tambahin garam Nah siap Kita angkat guys Makan daun singkong Tumbuk nih Lauknya yang enak guys Ikan teri balado Ikan teri medan Nah sekarang Siap kita angkat Nah sekarang kita sajikan Daun singkong Tumbuk Nah sekarang sudah mateng guys Ini dia Daun singkong Tumbuk Yang baru mampir di channel Mamani Jangan lupa ya guys Di like Di subscribe Di komen Dan di share Klik juga belnya guys Biar sahabatku mendapat notifikasi Kalau Mamani ada mengupload video yang terbaru Oke Assalamualaikum 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 Assalamualaikum